Bungkam Farhad Abbas, Tarik Halilintar segera lakukan ini pada Fuji, sahabat Vanessa, langgeng ya? Beberapa waktu yang lalu Tarik Halilintar diancam oleh Farhad Abbas akan dilaporkan polisi. Ia akan dilaporkan karena terlalu bucin dengan Fuji adik Bibi dan menggumbarnya di depan publik. Akan dilaporkan ke polisi, Tarik Halilintar ternyata sudah merencanakan sesuatu dengan Fuji. Rencana ini bak akan membungkam Farhad Abbas agar tak dapat melaporkannya ke polisi. Diketahui baru-baru ini ternyata Tarik Halilintar dan Fuji berencana akan bertunangan. Hal ini diungkapkan langsung oleh sahabat Vanessa Angel, Aireal Irene, di laman akun Instagram pribadinya. Mulanya terlihat Tarik Halilintar dan Fuji sedang mendatangi rumah Aireal Irene bersama dengan Gala Sky. Kemudian mereka pun bermain di rumah Aireal Irene. Saat itu sahabat Vanessa Angel membagikan potret pasangan bahagia itu. Aireal Irene mengatakan jika Tarik Halilintar dan Fuji mengingatkannya pada Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel. Ini pasangan elege belajar telepatji, cucok deh kalian, sama seru dan heboh kayak almarhum Fanes dan Bibi, ujar Aireal Irene. Kemudian Aireal Irene pun membocorkan bahwa Tarik Halilintar dan Fuji akan melakukan pertunangan di minggu depan. Makasih yah udah diundang untuk acara pertunangannya minggu depan, langgeng terus yah sampai hari ha, lanjutnya. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi langsung dari Tarik Halilintar dan Fuji terkait acara pertunangan mereka. Diketahui sebelumnya Tarik Halilintar mendapat ancaman dari Farhad Abbas selaku pengacara Dodi Sudrajat. Ancaman itu Farhad Abbas tulis di postingan Instastory akun Instagram pribadinya at Farhat Abbas Oficial. Pada postingan Instastory itu, Farhad Abbas memberi peringatan pada Tarik Halilintar untuk tidak berpelukan dengan Fuji. Peringatan buat pacar tantenya galang, jangan peluk-pelukan atau tarik-tarikan wanita yang lagi mengasuh ponakannya yang dijauhkan dari kakek Dodol, tulis Farhad Abbas. Mantan suami Nia dan Yati itu memperingatkan Tarik Halilintar lantaran sikapnya dapat merusak psikologi Galaskai. Karena kelakuanmu itu dapat merusak mental psikis anak asuhnya, lanjut Farhad Abbas. Kemudian Farhad Abbas pun mengancam akan melaporkan Tarik Halilintar jika adik Atta itu masih bermesraan dengan Fuji. Kalau masih nempel seperti perangko akan kami laporkan ke polisi Singapura, salam partai pandai, tegas Farhad Abbas. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.